Apa yang menjadikan kita tidak rindu beribadah? Disebutkan adalah, yang menjadikan sebab kita malas beribadah adalah maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab dosa itu akan memberatkan, nempel pada kita, memberatkan. Sampai digambarkan dosa itu, fitnah dosa itu akan nempel di hati. Dan akan menggelapkan hati itu gambarannya laksana tikar. Mungkin orang zaman dulu tahu tikar. Anak muda sekarang tidak mengerti tikar. Tikar itu cara membuatnya dipintal satu demi satu. Bukan langsung lebar begitu. Hati itu kotor dari maksiat yang dilakukan, lalu ada semacam noda hitam, dititikkan. Dosa lagi setitik noda hitam. Dosa lagi setitik noda hitam. Dosa lagi setitik noda hitam. Dan terus titik-titik noda hitam. Sampai hati itu gelap. Nah kalau sudah hati gelap, lihat. Tahu kebenaran tapi tidak bisa menerima. Ngerti kebaikan tidak rindu. Berat melakukan ibadah. Tapi ngerti. Bahkan mungkin bisa ngomong, bisa ceramah tentang kebaikan. Karena seorang ustad. Tapi karena kemaksiatannya, maka susah melakukan kebaikan. Sehingga para ahli tarbiyah mengatakan, kita akan menunjukkan yang mahasuci. Maka rontokkan kekotoranmu dengan tobat. Istighfar yang banyak. Memohon ampun kepada Allah. Dengan beristighfar nanti akan ringan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini perlu waktu. Perlu kesadaran. Sudah jangan bingung yang lainnya. Pokoknya, yuk kita setiap malam harus ada. Kita sisihkan waktu. Di tengah malam kita ngadu kepada Allah. Kita kembali kepada masa lalu kita. Lalu kita baca sejarah perjalanan hidup kita. Kesalahan, kesalahan, kesalahan. Kemudian kita hadapkan kepada siksa Allah. Kalau belum diambuni kita akan dihukum oleh Allah. Allah murka dan seterusnya. Sampai ada penyesalan di hati. Yang barangkali dibaringkan tetesan air mata. Taubat itu nyesel. Bukan istighfar saja. Kalau tidak ada penyesalan. Taubat adalah penyesalan. Tidak ada penyesalan bukan taubat. Harus ada penyesalan. Dan orang harus nyesel saja. Adang kita tidak mengerti. Gimana sih nyesel? Tidak kebayang nyesel. Dia masih senyum-senyum saja. Kok nyesel bagaimana? Maksiat masih senyum? Nyesel itu bagaimana? Harus adarnya nyesel. Nyesel saja tidak mengerti. Gimana bisa taubat? Kita bisa membuat contoh nyesel. Kita punya duit, gaji setiap bulan mungkin 2 juta atau 3 juta gaji. Gaji satu-satunya. Harus beli beras, beli ikan, beli laut, dan sebagainya. Kira-kira kita mengambil uang, mau bawa ke pasar. Duit jatuh. Nyesel. Atau dapat berita usahanya bangkrut. Nyesel. Ini baru sadar. Nyesel itu yang kayak gitu. Pernahkah kita minimal? Padahal ini urusan dunia tidak sebanding dengan neraka. Pernahkah kita merasakan di saat kita melakukan dosa kayak begitu? Ya Allah. Kalau belum bisa ya makanya susah taubat. Jadi taubat itu harus ada penyesalan. Dan menyesal itu tidak akan mungkin bisa ada kecuali menyadari. Kalau tidak ngerti duit itu ada nilainya. Coba si orang yang tidak ngerti uang. Duitnya jatuh. Biasa saja. Orang dikasih cincin. Cuma karena dia tidak mengerti nilainya cincin. Dibikir karena dia tahunya cincin beli di pasar 2000 rupiah, 1000 rupiah. Cincin ya sudah, ditaruh dimana saja hilang. Kemudian yang ngasih tiba-tiba datang. Eh, cincin yang kemarin kemana? Anu hilang tak tahu kemarin. Loh, itu berlian saya kasih untuk kamu. Tanda mati itu cincin. Itu belian yang saya kasih. Harganya 1 miliar. Lalu nyesal. Baru tahu harganya. Begitu juga dosa. Itu orang harus merenung. Maka taubat itu dikatakan para ulama. Nabi menyebutkan taubat itu nadamah. Taubat itu penyesalan. Nah, untuk nyesal ini lho. Untuk bisa nyesal maka kita harus sadar. Bahayanya dosa murka Allah. Allah murka pada kita. Kalau belum diamuni di dunia akan kita rasakan di alam barzah. Serem. Belum lagi memberatkan langkah kita di badan masyarakat. Ingin nyebrang sirotul mustaqib pun susah. Akhirnya gak kelihatan jembatan lalu. Kecebur neraka jahannam. Maka untuk bisa sadar ada lagi mukhutimahnya. Mukhutimahnya adalah membiasakan untuk bertafakkur. Yang dikatakan oleh kodi'nya. Tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sana. Merenung. Jadi kita harus punya waktu merenung setiap malam. Biarpun katanya duduk di tempat di musolah kita. Sambil mengingat dosa kita. Lalu hukuman Allah. Pastikan ini. Sampai di saat kita mau tidur pun bagaimana? Rasulullah mengajarkan. Sehindarnya jika engkau hendak. Kalau engkau mau tidur. Biasakan sebisa mungkin. Biarpun itu susah bagi sebagian orang. Kalau bisa tidurlah seperti tidurnya orang yang berada di liang lahat. Menghadap ke Keblan. Dengan kuletakkan pipimu di tanganmu. Kemudian merenung. Bahasa ini adalah bisa saja. Aku tidur dan aku tidak bangun lagi. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Alangkah mengerikannya hidupku di alam barzah. Merenung. Sampai ada penyesalan. Menitikkan air mata.